Saya berpes pilih, takut saya, suci, itu suci, air itu wujud, Tuhan itu sendiri. Dusun Sumbergonto, Desa Tulung Rejo, Kecamatan Gandusari, Belitar, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya kalau dengar suara gong, geler, itu darah daging itu gemetar. Sebenarnya, ya semacam gamelan-gamelan inilah yang bisa mengusir roh-roh yang negatif termasuk corona. Bahkan, gamelan ini ada yang gaib di desa saya lahir sana, desa Papungan. Dulu namanya Kapulungan. Di sumber cangkring kalau mau bersih desa, itu pinjam di sumber itu. Siangnya gini suguh sesaji di sana, lalu yang kami akan mohon pinjam gamelan besok bersih desa untuk wayangan. Saya masih menangi. Karena waktu itu saya masih umur 4 tahun. Sekarang sudah hampir 80. Terus, besok pagi gitu, diambil sudah ada. Tapi pesen beliau, nanti kalau meminjam gamelan, jangan sekali-kali dirubah. Kenapa? Meskipun rancaannya sudah remek, jangan diganti. Meskipun tali-talinya sudah gawit-gawit, jangan diganti. Pesannya seperti itu. Yang tukang ngegong itu namanya Orang Kembar, Mas Dugel dan Mas Tumper. Itu tukang ngegong. Pada waktu ngegong, itu talinya itu kawir-kawir. Dia takut. Waduh. Diganti sejak itu sampai sekarang. Tidak bisa dipinjam lagi. Dan akibat dari itu, gunung kelut meletus dahsyat pada waktu itu. Tahun berapa itu? Saya masih umur 4 tahun. Jadi, itulah. Kesimpulannya apa? Anak-anak, adik-adik, non sewu. Saya memang akan sengaja menceritakan tentang Sabto Argo ini kepada adik-adik anak-anak kita yang muda-muda. Kalau bangsa ini nanti, nasib yang muda-muda itu masa tuanya sulit cari makan. Sulit mencari kesehatan. Karena yang tua seperti kakek ini yang salah. Berarti selama ini ilmunya keliru yang diberikan. Apalagi para ilmuwan-ilmuwan, ahli-ahli ilmu pengetahuan itu umumnya, yang dibaca itu bukunya dari barat. Jadi, masuk kesini karena dicetak oleh barat sudah dipelintir. Padahal seluruh dunia ini, orang yang paling suci, maaf ya. Kalau saya bilang Jawa itu bukan kok. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Mulai Jawa Barat, Banten, sampai Bali, sampai ke Lombok. Sana itu umumnya dihuni oleh orang Jawa. Oleh karena itu, Pangeran Tiponegoro pada waktu sadar bahwa perang belum selesai. Antara 1925-1930, beliau menyembuhkan diri dengan anak cucunya ke timur. Antara lain ke Gunung Kawi. Tetapi dipelintir juga katanya orang kalau pergi ke Gunung Kawi itu golek pesudian. Itu adalah dipelintir oleh iblis-iblis yang menjelma menjadi manusia. Kenapa saya tadi tidak di luar? Karena panas. Saya tidak berani kena sinarnya surga. Surga itu matahari. Yang memberi hidup kita itu matahari. Rumput-rumput ya. Kena sinar matahari bisa tumbuh pelan-pelan, daun-daun pelan-pelan. Semua yang memberi hidup itu matahari. Makanya Majapahit itu lambangnya Surya Mandala. Adik-adik, anak-anak. Apa Sabto Argo itu ya? Sabto itu tujuh, Argo itu gunung. Manusia yang bisa sempurna menemukan Tuhan. Kalau sudah bisa mampu naik ke Gunung tujuh. Bukan kok Gunung Kawi. Bukan. Ya. Masuknya ke dalam. Ke dalam tubuh kita ini. Makanya orang Jawa menyebut Gosti. Baguseng Ati. Tadi malam saya di sama Gus Dian. Itu saudara saya. Di tempat peninggalan Bung Karno waktu kecil. Di sana. Bung Karno waktu kecilnya juga nakal juga, beling juga. Sampai main-main gitu sama temen-temennya. Ke bentur batu. Batunya masih ada ya. Di dalam pojok sana. Disimpan dengan baik ya. Nah. Sabto Argo itu siapa yang ada di sana? Eh yang dalam pewayangan. Eh yang Prabu Abiyoso. Siapa yang soan? Yang soan para Satria. Satria. Jadi Satria-Satria itu terutama Raden Harjuno. Her Juno. Her itu air. Juna itu laki-laki. Seorang laki-laki yang menjadi Satria sejati. Ya. Makanya Sang Yang Wisnu itu. Setelah turun ke bumi. Menjelma menjadi dua orang. Binlah Panitise. Dati Kresnolan Harjuno. Kaya Kresnolan Harjuno. Artinya. Tuhan dalam perwujudan di dunia. Adalah kita ini ya. Sampean-sampean ini loh. Ya anak-anak ya adik-adik ini adalah Tuhan. Selama kita tidak menganggap Tuhan di dalam tubuh kita. Selama itu Kepula. Kita akan menjadi orang yang terseok-seok. Dan tidak mampu tegar seperti leluhur-leluhur kita. Makanya pada waktu Soan ke Ayang Eang Abiyoso di Sabtuargo. Raden Harjuna itu selalu dimong oleh Semar Gareng Petruk. Kalau Bagong itu sudah zaman baru itu. Semar. Yang Semar itu perutnya gede. Kokongnya gede. Meripati Rembes. Kenapa? Bumi ini selamanya adalah diundi oleh manusia. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Terus itulah Adam kita. Eang Bodronoyo. Lain dengan teorinya Pak D. Darwin. Pak D. Darwin katanya manusia itu dari kera. Karena dulu memetik buah. Merangkak lama-lama degek-degek lalu berdiri. Secara evolusi berubah menjadi ganteng. Katanya Pak D. Darwin. Tetapi kalau kita. Tidak turuning Satrio Kang Sejati. Tidak turuning Bodronoyo. Bodro itu matahari. Noyo itu cahaya. Eang Semar. Eang Bodronoyo itu ada. Karena dicipta oleh matahari. Bersama-sama dengan umurnya bumi. Bersama-sama dengan umurnya bumi. Nah. Teori ini akan saya bongkar. Saya mulai saya tulis. Saya bercerita tentang 1.500 tahun sebelum Masei. Leluhur kita sudah bertuhan waktu itu. Leluhur kita sudah bertuhan. Ini ditulis oleh seorang Profesor Dr. Arisio Santos dari Brasilia. Ahli sosiologi dan ahli antropologi. Dulu di lembah Atlantik ada manusia yang jenius. Yang otaknya cerdas. Setelah Atlantik tenggelam. Manusia itu lalu pergi. Siap pergi ke barat mencari tempat persembunyian. Di mana? Di gunung. Gunung inilah yang namanya gunung Herjuna tadi itu. Makanya gunung-gunung itu sakral semua. Ayo adik-adik pernah tahu burung terbang lalu mati dengan jendirinya jatuh? Enggak pernah. Terkecuali di ketepil atau ditembak. Tapi jangan ya. Enggak boleh. Jadi semua alam itu ekosistemnya harus saling tolong dan saling ada. Burung-burung itu mulai dari Mano Empret sampai burung Garuda. Makanya tadi itu ada tari-tarian dan ada persembahan air. Saya tidak mongkok dan ngeri seperti Nun. Saya menghendikannya Romo atau tidak. Saya nangis. Saya berbespilih. Nangis saya. Suci. Itu suci. Air itu wujud Tuhan itu sendiri. Bentuknya Tuhan itu air. Kalau Tuhan itu tidak bisa dipegang mahanya kurang satu. Memberi kemuran air. Pohon-pohon diberi air menjadi jumlah dari subur. Kalau mau menghabiskan ya dengan air. Bumi sekian besarnya dibuntel dengan air. Samudera 80% itu air. Tubuh kita 80% juga air. Makanya pada waktu Suwan ke Sabtu Argo. Saya itu sebenarnya juga mudah-mudahan saya jadi Satria Suwan ke Sabtu Argo. Ke Yang Abiyoso gitu ya. Jadi saya sendiri itu Suwan. Oleh karena itu penjeningan. Saya sebenarnya pengen pakai putih-putih kayak penjeningan. Tapi tidak berani saya. Tidak berani. Kadang-kadang teman-teman saya itu karena KTP saya itu Islam. Tapi saya itu Hindu ya senang. Dulu KTP Islam. Mana itu orang tua? Di sunatnya ya gelam. Ini ya gelam. Tapi lama-lama itu dengan sendirinya. Adik saya itu adik nomor 11. Sekarang itu berubah. Di rumah itu banyak dupo. Saya di Candi Singosari yang membuat altar untuk persembahan. Yang Siwa, Yang Wisnu, Yang Brahma di situ. Karena apa? Karena energi makrokosmos waktu itu menyatu dengan tubuh manusia. Sehingga manusia itu mampu menguasai pengaruhnya 2 per 3 dunia. Siapa itu? Yang Tribuana Tunggadewi. Itu cucuknya Kendedes. Ibu Kendedes itu tetangga saya di Purwantoro Malang sana. Nah karena cucuknya itu cuantik, bijak, cerdas. Seperti neneknya dikonotasikan sebagai Kendedes. Tapi Ibu Kendedes sendiri tidak pernah menjadi ratu. Makanya dulu saya pernah buat film Kendedes Wanita di Balik Takhtal. Artinya seorang wanita yang rahimnya itu ditempati oleh roh suci yang melahirkan raja-raja besar di Nusantara. Sehingga lahirlah Mojopahit 341 tahun. Coba. Sekarang siapa yang melaksanakan itu? Bukan Indonesia. Bukan kita. Duduong Jawa. Yang melaksakan justru Inggris, Jepang sama Cina. Betul. Jepang itu tidak percaya. Tidak percaya pada Allah Jepang itu. Tidak percaya. Jepang itu menggunakan otaknya untuk berpikir. Allah itu ada. Apa Allah itu? Seru sekalian alam. Kalau sinarnya menyinar di dalam otak kita namanya Tuhan. Bersinar ke rumput, bersinar ke anjing, bersinar ke siapa saja. Hanya pada waktu bersinar itu di dalam otak mereka masing-masing. Karena manusia sebagai perwujudan Tuhan itu sendiri diberi komponen 11 miliar simpul saraf. Setiap simpul saraf melayani 25 ribu saraf. Jadi budaya-budaya membuat candi pura seperti ini. Ini bukan perbuatan yang ngimpang dari Tuhan. Justru ini perbuatan orang-orang yang bertuhan. Ya seperti ini. Leluru kita sudah hidupnya seperti itu. Pada waktu Atlantik penggelam tadi itu. Siapa yang memimpin? Romo Singo Simoro Wonokerto. Romo Singo Simoro Wonokerto. Makanya Romo tadi itu yang pakai putih-putih tadi. Yang buomong saya. Saya sebenarnya mau ngomong kira-kira seperempat menit saja. Tapi karena saya pepecet sama beliau nya. Saya pewangit saya malian. Loh bagaimana tahu orang 1500 tahun kok di tahu namanya itu? Gampang kalau ingin tahu ya. Orang bertuhan itu tidak bersulit. Tidak sulit. Kalau orang bertuhan sulit bertele-tele mencari Tuhan. Tidak pernah ketemu. Berarti onok makelari. Di makelari. Jangan mau. Makanya kalau di dalam wayang Purwa itu ada jamang. Jamang mas sung-sung tigo. Di nancingan Garudo mungkur. Sumping tamboro anting-anting sureng pati. Sang-sangan malogo mirasetari. Kalau mencari Tuhan. Itu hanya kesini. Trap tiga. Kalau di dalam agama gitu. Yaitu syarikat, hakikat, makrifat. Jangan mulek saja ke syariat. Urusan sandalnya gepu-gepuan nanti kalau masih syariat ya. Coba. Itu. Jadi anak-anak, adik-adik ya. Yang rajin-rajin. Alam ini nanti akan diperbarui lagi. Karena apa? Karena manusia sudah banyak yang merusak alam itu sendiri. Bali sejak ratusan tahun yang lalu selalu menyumbang untuk Jakarta. Duit 12% anggaran belanja negara. Selalu disumbang oleh Bali. Sejak ratusan tahun yang lalu sampai sekarang. Karena apa? Orang begitu masuk di Bali hatinya dingin. Hatinya indah. Begitu pacaranya tidak banyak macam-macam suara. Tapi melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh ibu-ibu tadi. Saya ngerti maksudnya bahwa jangan sampai orang Jawa tiruti orang Bali mengerti. Maksudnya jangan. Itu dibalik sebenarnya. Loh ratiru turu ya keliru orang Mojopai terakhir di Singosari kok ya. Jadi kalau ingin menjadi tegar Mojopai ya. Bali harus seperti, eh Jawa harus seperti Singosari. Bali seperti Bali. Itu maksud saya. Ya. Jadi begitu. Ya. Itu. Jadi. Sudah. Mungkin itu aja yang saya pesankan. Lalu karena ini nanti alam akan diperbarui. Jangan pernah lupa nguri-uri petilasan leluhur. Apapun bentuknya. Bentuk sumber ada. Bentuk batu ada. Pohon besar ada. Kalau dulu enggak ada makam nisan itu enggak ada. Dulu masih dimakamkan begitu aja. Begitu mau meninggal beliau sadar. Muridnya dikumpulkan. Weh saya kumpul sini. Ya. Gini. Semua yang hidup itu tidak ada yang langgeng. Yang langgeng hanya roh suci aja. Istananya matahari itu. Kalau itu langgeng. Ini saya pun begitu. Itu ayang di Bonogoro. Saya pun seperti itu. Sudah waktunya untuk ganti alam. Sebelumnya sudah membuat lubang sendiri kayak kuburan gitu. Kira-kira dua meter kali empat meter gitu. Beliau sendiri yang buat enggak mau surat orang. Dan terus setelah itu muridnya dikumpulkan. Sudah ayo kumpul sini. Semua hidup itu akan mengalami masa berakhir. Dan saya pun demikian. Saya akan tidur. Tapi saya minta semua tidak boleh meneteskan air mata. Tidak boleh menangis. Harus tegar dan gagah. Karena perjuangan masih jauh. Akhirnya lalu beliau tidur. Les gitu. Udah. Langsung duruk. Lalu sekarang menjadi pohon yang besar. Inilah yang saya ceritakan. Karena ini alam nanti itu akan mengadakan perubahan renovasi kembali. Saya nulis buku tahun 2008. Jagat merenovasi diri manusia seluruh dunia ini nanti akan disisakan tinggal 28,3%. Dimulai dari tanggal 12. Bulan 12. Tahun 2012. Kenapa? Kok 12? Jam itu yang membuat Nabi loh jam itu. Nabi yang membuat. Jangan dikira. Kok semua jam ini seluruh dunia? Jamnya ya sama dengan kita. Jam 1 sampai kalau sudah 23, 24 itu sudah karangan baru. Supaya untuk mengeri bahwa ini sudah linksir ke sana begitu. Jadi ya adik-adik, anak-anak. Satu, jangan pernah berani kepada ibu dan bapak. Dua, petilasan-petilasan leluhur. Sering-sering dibersihkan. Kalau tidak ada bunganya dikasih bunga yang harum-harum. Tidak usah berdoa. Tidak usah berdoa. Penuh dengan cinta kasih. Itu bahasa yang tidak berbunyi tapi diterima oleh roh. Lalu ditangkap oleh Sukma. Supaya nanti kalau ada apa-apa, kita dengan sendirinya terhindar seperti kemarin. Waktu saya mau ke sini itu sama Mas. Mas yang menyupiri saya itu dalamnya kiri sana dan sini juga. Kebetulan itu saya mau pakai pakaian ini. Bawa ini sudah saya masukkan tas. Terus mobil sudah berangkat. Saya balik, Mas. Kacamata saya ketinggalan. Begitu kacamata saya ketinggalan ternyata tas saya itu belum saya bawa. Misalnya saya datang ke sini pakai celono cendek. Ini kaosan putih. Kan yang memalukan orang serawung sama priayi-priayi. Artinya apa? Di lelah leluhur itu. Kocomotone di Gekari. Ben kuwi. Ben celonone bebeti. Isokatut meneh. Maturnuun. Yono pangkamputan. Bok pilih. Tembungwonton salah. Namun maturnuun. Monggo kita ucatakan sami-sami. Rahayu. Semindah malih. Margi Rahayu. Ini kok kata-kata kalau sama dipun. Utarakan leres. Rho ini sinar halus. A itu titik. Ada. Rah. H ini nol. Karena hidup. Tengahnya garis. Dur plus, ngisor minus. Plus ini langit. Minus ini bumi. Setelah. Karena hidup. Plus minus. Meledak. Tanah dan air. Berputar-putar di udara. Dibakar api yang membara. Nah. Begitulah akhirnya. Jadi api. Dua kartun. Api itu. Bareng api pun kental. Dadine banyu. Bentuk emolekil. Sejak itulah. Hidup itu. Bisa hidup. Berturut-turut. Dengan penuh. Kemauan manusia. Apa yang digendakkan. Karena air itu. Makanya. Tirta suci tadi itu. Mengingatkan kita kembali. Ojolali ngopeni. Peninggalan sumber-sumber yang ada. Dimanapun. Dan kapanpun. Maturni bun. Terima kasih. Disabut salam salam. Rahayu. Bun. Linteng Look. Dasar suci pam. Sampai Suci patch... Hariji. heaping kets,... ... ... L untung api dur. Beren kindi pendu realise Amazing Yudho Jatikusumo selaku pemangku budaya Nusantara dari Singosari Malang yang telah memberikan pemahaman-pemahaman baru dan juga menajamkan pikiran kita untuk selalu ingat kepada leluhur selalu ingat kepada orang-orang yang telah berjasa di kehidupan kita saat ini boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu luar biasa perjumpaan kita hari ini banyak sekali tauladan banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang kita dapat hari ini semoga dapat mempertajam pikiran kita untuk meningkatkan serada dan bakti kita kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa Bapak Ibu umat sedarma dan hadirin yang berbahagia itulah tadi rangkaian seremoni sebagai rangkaian perayaan Piyodalan atau Pujawali Candi Agung Pura Sabto Argo Sito Langkeng kami mewakili panitia sekali lagi mengucapkan terima kasih yang setelus-telusnya kepada Bapak Ibu yang telah hadir yang telah menjadi saksi dalam perhilatan yang luar biasa ini dalam upacara yang luar biasa ini tentu menjadi momen yang sangat berbahagia dan saya Duki Wijaya mohon maaf yang setelus-telusnya apabila dalam memandu acara dari awal hingga akhir ada kesalahan yang tak disengaja maupun disengaja kami mohon maaf yang setelus-telusnya untuk selanjutnya untuk selanjutnya Bapak Ibu yang masih ingin berkenan untuk melaksanakan persembahyangan kami persilahkan untuk memasuki area Utama Mandala Candi Agung Pura Sabto Argo Sito Langkeng untuk bisa melaksanakan persembahyangan dan sebagai akhir mari kita tutup acara seremoni pada siang hari ini dengan Puja Parmasanti Puja Parmasanti Kawiwitan Om Santi 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 Om Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu 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 Matur Nambah Nur Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tamu undangan serta umat sedarma yang telah hadir dalam acara Puja Wali atau biodalan Candi Agung Pura Sabto Argo Sito Langkeng dan kami imbau pada Bapak Ibu untuk bergantian hati-hati turun ke bawah bergantian jangan disegresakan biar tidak ada yang terjatuh atau terpleset kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang menginginkan untuk persembahyangan Trisandia masih ada sesi persembahyangan untuk bisa bergabung bersama di Utama Mandala Pura Sabto Argo Sito Langkeng itu di dalam